Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan mobil spek rara item Kali ini kita berada di kota Lampung Ini kita ada delivery order Ada 2 mobil yang akan kita upgrade ya Untuk di Lampung ini Nah ini omnya baru datang nih om Siapa om namanya om? Om Indra Nah kita mau pasangin setir dulu Pertama di mobilnya om Indra Setir sama voklamp Jadi kita ikuti aja video sampe habis Nah ini sekarang kita udah di parkiran basementnya Ini kita ngerjain punya om Indra dulu Itu Innova tipe V Yang akan kita ganti setirnya dengan setir pedal shift sama cruise control Sama kayak episode nya mas Wahid Nah ini dia mobilnya Ini om Indra Itu om Andre Nah ini setir lamanya om Setir lamanya udah kita copotin ya dari mobilnya Jadi kalau setir lamanya itu dia bahannya masih karet om Cuma dia udah ada MID nya untuk ke speedometer Nah ini nanti yang kita ganti tuh lingkar nya Sama ada pedal shift dan cruise control nya Jadi tampilannya seperti ini Ini dia masih karet Licin ya kalau karet ini Oke lanjut kita kerjain om ya Nah jadi ini om perbedaan voklamp nya Kebetulan omnya juga ganti voklamp ya Ini voklamp standarnya Dia masih hologen Terus kalau yang barunya itu dia udah LED Terus dia original Toyota made in Jepang Ini yang akan kita pasangin di Nova dan ini plug and play om Oke yuk Nah jadi tampilannya seperti ini om ya Dia udah bahannya udah kulit Dan sudah wood panel di bagian setirnya Nah jadi lebih nyaman lagi Sebelumnya kan dia tuh dia masih karet ya Sekarang udah keren Nah terus fiturnya juga nambah om Fiturnya itu ada pedal shift dan cruise control Ini pedal shift nya Dan ini cruise control nya Cruise control nya belum kita buka ya Kita buka ya Nah itu cruise control nya Sekarang kita coba untuk pedal shift nya dulu Jadi kalau pedal shift kita pindahin transmisi nya ke S aja Kita pindahin ke S Nah disini om bisa ngeliat Jadi dia berfungsi melalui setir ya Trip tonic nya Jadi bisa manual di bagian sear nya Oke jadi untuk pedal shift udah oke Fungsi udah normal semua Sekarang kita coba untuk cruise control Cruise control cukup pindahin ke D aja Karena kan posisi jalan Ini tinggal kita tekan di bagian sini Nah dia muncul di speedometer Ini kalau saya matiin Hidupin Jadi ini otomatis udah bisa kita sebut 100% berfungsi di Nova Tipe V 2018 Jadi inilah yang kita upgrade Untuk bagian interior Sedangkan untuk exterior tadi Foke lamp ya Foke lamp LED chrome Jadi untuk mobil ini mungkin sekian dulu om Mungkin kita langsung wawancara om nya aja Gimana prosesnya tadi Gimana kesan-kesannya Oke yuk Nah om jadi Kenapa om pengen kami datang ke Lampung tuh Kenapa gitu kan Ya karena indah percaya ya Percaya terus Di media sosial udah banyak Kebetulan ada beberapa teman Terus orang-orang yang terkenal udah pake ini Terus kenapa pengen Steer nya ini pake pedal shift Cruise control Terus pop lemnya pake LED crown Cruise control kan nanti-nantinya Kita kan sering lewat jalan tol ya Lewat jalan tol Terus ya tidak capek Yang jelas Medioship juga gitu Kalau kita pengen manual Saya udah dicetik Oke Pokoknya udah jelas saya pengen lebih terang Jadi overall gimana nih om servisnya Cukup memuaskan Lantar ya Oke Makasih banyak om Main-main ke Jakarta om Siapa tau kan nih Main ke toko kan Banyak nih racunnya nih Oke makasih banyak om Nah ini sekarang kita kan baru saja tadi selesai mengerjakan mobilnya Om Indra ya Nova Tipe V yang kita aplikasikan Steer build up Terus fog lem Nah sekarang kita lagi on the way ke daerah mana om Tanjung Karang Bandar Lampung om ya Terus kita ini sekarang lagi di mobil Yang akan kita upgrade Mobil Innova Tipe G Ini barang-barangnya tuh sampai ke belakang Lumayan banyak nih projectnya Nah ini yang akan kita kerjakan satu harian ini om ya Oke Jadi ikuti terus videonya sampai habis Ya kita udah sampai sekarang di rumah omnya Di daerah Tanjung Karang Basic mobil ini tipe G om Kita mau upgrade sedemikian rupa Seperti Innova yang tipe Venturer Nah ini barang-barangnya Nanti kita buka satu-satu Kita mulai dari eksterior dulu aja ya Nah ini detail mobil om seperti ini Nah jadi itu detail mobilnya tadi Sekarang kita mulai aja untuk bongkar mobilnya aja ya Lampung aja biar cepet Sekarang kita mulai jam 12 siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke om ini kita baru saja Kita selesai upgrade Innova tipe G ya Kita tadi mulai jam 12 Sekarang kita selesai jam 8 malam Nah ini saya udah susun juga barang-barangnya Barang-barang bekasnya Untuk perbandingannya Jadi kita mulai dari depan dulu Dari depan itu om kita ganti headlampnya Headlampnya punya Venturer ya Nah ini headlamp lamanya seperti ini tampilannya Jadi dia masih hologen Belum projector Nah ini sedangkan kalau Venturer Dia kan udah khasnya seperti ini Itu fog lampnya kita gantikan Fog lampnya kan ini punya crown Ini hologen biasa Lanjut ke bagian bawah Body kit Nah ini body kit Kepunyaan Venturer semua ya Nah ini nanti akan dilepas Mungkin besok pagi Udah bisa dilepas Karena ini ada sebagian kita sealen Lalu pindah ke tengah Ketengah ini ada grill Grill ini kita kepunyaan Venturer ya Kalau grill standarnya dia seperti ini Dia hitam dog Thumb dog Kalau yang Venturer dia udah Thumb glossy Black glossy ya Serta Ram grillnya juga udah glossy Yang tadinya dia masih thumb dog juga Lanjut kita ke bagian Oh iya ini ada boomerangnya juga ya Kayak Krum di bagian Bagian samping dari ram bumpernya Lanjut bagian samping Bagian samping Untuk bagian samping sama om Jadi dia masih Kepunyaan Venturer ya Nah ini dia Di sampingnya Nah disini Omnya juga merequest ya Untuk mengganti mata kucingnya Dengan yang ada lampunya Sebelumnya kan ini Gak pakai lampu Lanjut bagian interior Kita masuk ke interior Saya baru ingat Ternyata ini handle chrome nya Kita gantikan juga ke tipe yang Venturer Yang tadinya ini cuma tempelan Sekarang kita gantikan full Nah oke lanjut ke bagian interior Nah bagian interior om udah ngeliat sendiri ya Ini perbedaannya Dari setir kita udah pakai setir build up Yang ada pedal shift Terus selalu ada cruise control Dan sudah foot panel juga Kita udah kulit Nah untuk setir bekasnya Dia masih bahan karet Dan audio steering Mi dia dia belum ada Sedangkan ini perbandingannya seperti ini Lanjut ke bagian selanjutnya ada speedometer Nah ini speedometer lamanya seperti ini om Dia masih kaku banget Terus kita gantikan speedometernya ke speedometer baru Kemudian Venturer Nah itu dia Ini coba saya nyalain Dia ada logo Innova disini Tuh Dan itu speedometer baru Odo nya masih 12 km Tadi karena kita udah coba keliling di Lampung Jadi udah kepake 12 km Oke untuk bagian kemudi udah oke Stir kita gantikan Speedometer kita gantikan Lalu lanjut ke bagian Transmisi Transmisi Nah ini transmisinya Shift knob nya kita gantikan dengan yang Wood panel ya Wood panel Ini made in Thailand Baru Ini manual book nya Manual book nya Dan dia udah kulit dan wood panel Pemasangannya juga plug and play Nah ini perbandingannya Oke Lanjut ke bagian interior Di bagian dashboard Kita udah gantikan dengan wood panel juga Yang tadinya ini warnanya silver ya Kalau gak salah ini warnanya silver Udah kita ganti Ini bukan ditempel Ini diganti bulet-bulet Ditarik terus diganti yang wood panel Sama dengan pintunya juga nih Nah ini pintunya sebelumnya seperti ini Warna hitam Kita gantikan ke yang wood panel Oke mungkin untuk project yang paling gede di Lampung ini Baru ini doang Yaitu mengupgrade Innova tipe G Ketampilan Venturer Om Dan kita ngerjain cukup lelah juga ya Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam Dan ini semuanya aktif ya MID juga aktif nih ke speedometernya Nah jadi fungsi semua Jadi kita gak ada ngurangin fitur Malah menambah fitur yang lebih baik lagi Oke Mungkin sekian dulu Om Video vlog dari saya Untuk upgrade mobil Saya akhiri mungkin disini Untuk project kita Oke kita lanjut ke Om nya Kita tanya-tanya dikit ya Ya Om Gimana nih Om tadi proses pemasangannya Terus Kenapa pengen manggil saya ke Lampung itu Kenapa? Bagus Pemasangnya bagus Memuaskan lah Memuaskan lah Dari siang Om nya tadi Om ya Dari siang dari jam berapa kita tadi? Jam 12 Om Jam 12 ya Sampai jam 8 Jam 8 Terus Kenapa nih Om pengen manggil saya ke Lampung Buat upgrade mobil Om? Ya karena Om Bupi ya udah yang sepercaya ya Siap Makasih Om Bu Udah kemana-mana juga kan Udah sampai Makassar Palembang juga Nah ini saya undang ke Lampung Mantap Jadi Om yang pertama nih Om yang undang kita ke Lampung Makasih banyak Saya juga belum pernah ke Lampung sebelumnya nih Jadi ke Lampung Om ini udah service kita banget nih Makasih banyak Om ya Sama Terus apalagi nih Om Mau pesan-pesan diberitahu ke penonton nih Buat saya atau Buat Om gimana pesan-pesannya Mana yang pengen agrib Boleh ya Boleh lah Om ya Iya ke Om Bobby nya Siap Siap Oke Om ditunggu main-main ke Jakarta Om Siapa tau main ke Jakarta Makasih banyak Om ya Siap Nah ini kita Setelah ini mungkin kita Beres-beres salad Terus kita Lanjut ke hotel Untuk istirahat Besok kita mungkin langsung balik ke Jakarta Oke Siap Oke Bagi Om nih yang pengen buat video Ciamik seperti G freks Cualiti Nah, aku bisa langsung hubungi temen saya, namanya Kya, nih Kya, sini Kya, nah ini Kya nih, gimana Ki cara hubungin dulu Ki? Jadi bisa langsung di cek aja Instagramnya ada di sini, bisa buat bikin video-video wedding, terus pokoknya ya semacam-macamnya lah, kalau punya toko juga kayak Bobby, ya bisa di video juga. Nah, ini dia, saya sepuh ya nih, jadi bisa langsung hubungin Instagramnya aja, ada Instagramnya, oke, terima kasih. Oke, sekarang kita udah di kapal menuju ke Jakarta, kenapa kita naik kapal? Karena kita ketinggalan pesawat tadinya, tadinya harusnya pagi, karena kemarin kita kecapean banget, ketiduran, terus gak keburu naik pesawat, akhirnya kita mutusin naik darat dan laut, vial darat dan laut. Terus kemarin kan kita udah selesai juga upgrade Innova, ada Innova tipe V sama Innova tipe G yang kita upgrade ke Venturer. Jadi untuk di Lampung, baru dua proyek itu, semoga next time kita ada proyek lagi di Lampung, dan saya berterima kasih juga kepada customer saya yang udah ngundang saya ke Lampung. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini om, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.